Intro Buntut kasus Fadel Bajideh, Nikita Mirzani dan Rasman Arif Nasution yang merupakan kuasa hukum Fadel Bajideh, kini ikut terlibat perseteruan panas. Ya, Nikita Mirzani dan Rasman Arif Nasution saat ini telah resmi saling lapor polisi dengan dugaan yang berbeda. Diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Rasman Arif Nasution atas dugaan penyebaran data secara ilegal. Sedangkan, Rasman Arif Nasution melaporkan Nikita Mirzani atas dua tuduhan, yakni Undang-Undang ITE serta dugaan penelantaran anak. Melihat Rasman Arif Nasution melebarkan kasus yang sedang berjalan, Nikita Mirzani pun tampak memberikan reaksinya dengan cukup barbar. Ia alih-alih takut dengan laporan polisi Rasman, Nikita Mirzani justru membabi buta untuk mendukung laporan yang dilayangkan Rasman Arif Nasution. Dan untuk mengetahui beberapa reaksi yang dilampiaskan Nikita Mirzani, maka inilah lima reaksi barbar Nikita Mirzani saat Rasman Arif Nasution ancam lapor polisi atas dua tuduhan, versi Cumi Top 5. Rasman Arif Nasution mengumumkan dalam media sosial Instagramnya bahwa ia akan kembali menggelar konferensi pers terkait laporan polisi yang ia layangkan terhadap Nikita Mirzani, serta kelanjutan langkah hukum kliennya Fadil Bajide. Menanggapi hal tersebut, Nikita Mirzani langsung menyindir Rasman secara barbar, yang sebelumnya mengaku bahwa ia melakukan konferensi pers lantaran diundang oleh para awak media. Namun ternyata kebenarannya, Rasman lah yang mengundang para awak media. Lantas, seperti apa undangan konferensi pers Rasman? Dan seperti apa sindiran barbar Nikita Mirzani? Kami akan menggelar preskot di kantor Rangloven, yaitu pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, pukul 16 uit pentai di kantor Rangloven. Saya persilakan besok seluruh media untuk datang meliput acara di kantor. Karena, karena apa yang saya sampaikan ini adalah sesuatu yang harus kami lakukan. Karena saya ingin katakan, tidak boleh satu orang pun warga negara di Indonesia yang merasa lebih emang kewenangan dari presiden sebagainya. Dengan menjamin seseorang akan masuk ke jara, bahkan keluarga. Rasman yang mukanya... Nggak ada otaknya, yang mukanya precis banget kayak... Campuran bekit yang... Resmi melaporkan Nikita Mirzani. Preskot lagi lo ngundang. Katanya lo nggak pernah ngundang. Katanya wartawan yang pengen wawancara. Bagus lo laporin gue. Rasman Arif Nasution akhirnya mengungkapkan bahwa ia telah resmi melaporkan Nikita Mirzani ke polisi atas dugaan melakukan tindak pidana kejahatan informasi transaksi elektronik pada 6 Oktober 2024 lalu. Alih-alih takut, Nikita Mirzani yang belakangan kerap menggunakan filter lemon justru semakin membabi buta dan secara sengaja menghina Rasman untuk mendukung laporan polisi yang dilayangkan Rasman terhadapnya. Lantas, seperti apa laporan yang dilayangkan Rasman? Dan seperti apa kebarbaran Nikita Mirzani usai mengetahui Rasman telah resmi melaporkannya ke polisi? Sekitar pukul tiga belas lewat lima puluh satu bulim. Saya Rasman Arif Nasution alias dokteran. Didampingi tim hukum saya, manajen partner di Rano, Rahmat Ria di SMA. Didampingi keluarga saya dan tim yang lain, termasuk ajudan dan asisten. Telah resmi per hari ini, tanggal 6 Oktober, Minggu 6 Oktober 2020, pukul tiga belas lima puluh satu bulim. Resmi melaporkan saudari Nikita Mirzani dalam dugaan melakukan tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik nomor satu tahun 2024 tentang perubahan kedua, undang-undang nomor sebelas tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3, junto pasal 45 ayat 1. Untuk undang-undang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 3, 10, 3, 11, yang terjadi, jalan Rasuna Episentrum RT, garis milik RW, garis milik titik koordinat Setia Budi Kota Jakarta Selamat. Ini LP, saya mau saya sebut di mana, di Polda Metro atau di Poldres, karena saya berdomisili, apartemen saya ada di Kemayoran, tempat tinggal saya yang satu lagi ada di Jakarta, Bekarsan, wilayah hukumnya juga ada di Polda, bisa juga kalau saya lihat misalnya kejadian itu di Bekasi, Polres Bekasi bisa juga, sehingga tunggu, panggilan untuk sudah, tapi yang pasti Nikita Mirzani, siap dan harus siap, terang berlarut dengan pras menarik. Rasman, Rasman, eh Rasman, Rasman, udah gue bilang, gue gak ada takutnya sama lo, lo laporin gue ke polisi, cepet, nih gue tambahin biar laporan lo keren eh, Rasman, Rasman, Permintaan Rasman Arief Nasution untuk melakukan konfrontir serta restoratif justice dalam laporan polisi Nikita Mirzani terhadap Fadel Bajideh, akhirnya ditanggapi langsung oleh Nikita Mirzani. Iya, seperti diketahui, hal tersebut sebelumnya telah ditanggapi oleh Fahmi Bahmit, kuasa hukum Nikita Mirzani, berdasarkan implikasi hukum yang ada. Namun, melihat Rasman tetap ngotot, Nikita Mirzani akhirnya menilai bahwa Rasman kurang paham hukum, dan ia secara barbar menyindir gelar advokat yang dimiliki oleh Rasman. Lantas, seperti apa pemahaman Rasman terkait konfrontir serta RJ? Dan seperti apa sindiran barbar Nikita Mirzani? Konfrontir ini dijelaskan oleh pihak kuasa hukum NM, yang mengatakan jangan pernah bermimpi, tidak ada yang namanya konfrontir, tidak ada yang namanya mediasi. Emang kau siapa? Kau bukan penyidik? Yang namanya restoratif justice, itu sudah ada edaran dari Bapak Kapolri. Bukan IT saja, tapi pidana-pidana seperti ini juga nggak boleh dilakukan. Nggak usah bawa-bawa Bang Fahmi, lawyer gue keren. Lawyer gue nggak pernah beli ijasa. Gelar dokter lo dari mana, ijasa lo gimana. Semua kasus yang lo pegang nggak pernah ada yang menang. Yang ada makin ribet, jembelimet. Yang ada ya klien lo yang cewek-cewek, lo ajakin buat ***, suruh ***. Itu, itu lawyer. Nggak ada malunya lo emang. Jadi lawyer nggak ada malunya. Gue tahu muka lo ***, kalau muka lo ***, lo harus ada malu. Jangan nggak ada malunya. Kenapa sih manusia ***? Kayak lo itu bisa hidup lama. Gue nggak ngerti. Menanggapi pernyataan Rasman Arif Nasution yang menyebut bahwa video terkait dirinya yang kedapatan menggoda klien wanitanya, hanyalah sebuah prank belaka dan mengaku bahwa hal tersebut pun diketahui oleh sang istri, Nikita Mirzani menyebut bahwa Rasman tampaknya juga mengajak sang istri untuk berbohong. Demi menutupi kebusukan yang dilakukannya. Lantas, seperti apa pengakuan Rasman? Dan seperti apa sindiran Nikita Mirzani? Itu, karena semua kenapa? Ya, kenapa prank itu? Kenapa? Karena itu saya ditelepon. Memang saya sudah tahu dan kalau saya di rumah saya, di kamar ya, saya biasa tidak pakai baju dan ini chattingannya lama terus ke saya ini anak ini. Akhirnya saya beritahu dengan Bapak Ali, Bapak Ali ya. Dengan Rizky dan kami, kemudian dengan Ibu Ade Suriani, selaku istri saya. Dan kita itu, yang gini-gini itu tidak meman. Kita ketawa-ketawa saja dan percakapan itu didengar juga. Karena kami sudah tahu. Ini adalah modus. Tidak usah teriak-teriak. Kenapa? Lu pikir gue takut sama lu, Rasman? Eh, Rasman. Se-bini-bini lu, lu ajak suruh bohong. Heran gue. Terkait laporan polisi yang dilayangkan Rasman Arif Nasution terhadapnya, Nikita Mirzani tampak santai menanggapi itu semua. Entahlah, apa yang membuat Nikita Mirzani seberani dan sesumbar itu? Namun diketahui, Nikita Mirzani memang telah lebih dulu melaporkan Rasman ke Polda Metro Jaya atas dugaan penyebaran data secara ilegal. Ya, buntut kasus Fadel Bajideh, kini Nikita Mirzani pun turut berhadapan dengan Rasman yang merupakan kuasa hukum Fadel Bajideh. Lantas, seperti apa laporan Nikita Mirzani terhadap Rasman? Dan seperti apa reaksi keras Rasman Arif Nasution? Hari ini datang ke Polda melaporkan dokter Rasman Arif Nasution yang hodamnya berkurang ninja. Oke, kenapa dilaporin? Karena ada satu hal yang harusnya tidak boleh disebanta, tidak boleh diberitahu kehali yang ramai, apalagi sampai wartawan juga tahu menjadi konsumsi publik juga, ya kan, biar bagaimanapun, kan Laura anak masih di bawah umur, masih di bawah asubahannya, Nikita Mirzani. Jadi, apapun itu, mengenai Laura harus berdasarkan izin dari orang tuanya. Harusnya Rasman sebagai lawyer katanya waktur dalam memberikan informasi atau apapun itu. Tapi memang begitu lagi kan, ya ya Rasman mungkin mikirnya saat itu, ah gue keren nih, bisa kasih bukti, apa segala macam. Dia gak mikir dampaknya setelah itu, atau dia gak mikirin, oh iya, misalnya gue menyemarkan ini, kan ini ada undang-undang ya, di Pemerintah Indonesia ini. Silahkan laporan Anda, saya akan hadirkan, ingat, aku kan, punya dasar, untuk menyampaikan sesuatu, setiap orang lain. Tapi Anda tidak punya dasar apapun, untuk menghujat saya, keluarga saya, termasuk padel dan keluarga. Sedikit pun saya tidak, takut dengan kamu. Saya katakan, saya nakin tertantang, soalan seorang padel dengan loli anakmu, koper lebar atau mana-mana. Saya diam selama ini, bukan saya takut melaporkan engkau, saya juga, saya mengumpulkan barang bukti. Selamat menikmati, pasal berlapis, dan laporan berkumpul itu. Ingat, Nikita Mirzani, kau yang membuat lebar masalah, maka saya akan lebar masalah. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.